Sudah berada di segmen terakhir dari Market Opening dan kita akan sampaikan sejumlah informasi menarik untuk Anda di mana Kementerian Perhubungan menyetujui usulan 197 proyek infrastruktur yang diajukan oleh Komisi 5 DPR RI dari total sekitar 268 proyek yang diajukan. Dengan demikian tersisa sekitar 71 usulan proyek yang belum diakomodir oleh Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan akhirnya menyetujui usulan 197 proyek infrastruktur dari total proyek yang diusulkan Komisi 5 DPR RI sebanyak 268 proyek. Sehingga tersisa 71 usulan proyek yang belum diakomodir Kementerian Perhubungan. Ada pun nilai dari 197 proyek yang disetujui oleh Kementerian Perhubungan mencapai 7,05 triliun rupiah. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat rapat kerjasama bersama Komisi 5 DPR RI mengatakan belum diakomodasinya 71 usulan Komisi 5 DPR RI ini dikarenakan adanya beberapa kondisi yang memperlukan informasi lebih lanjut dalam melengkapi dokumen perencanaan pembangunan atau terkait kewenangan pengelolaan infrastruktur. 71 usulan yang belum dapat diakomodasi karena beberapa kondisi antara lain dan menerlukan evaluasi lebih lanjut untuk melengkapi readiness kriteria dalam dokumen perencanaan pembangunan atau terkait dengan kewenangan pengelolaan infrastruktur. Untuk nilai terhadap tanggapan pada masing-masing usulan kegiatan disampaikan lampiran. Usulan proyek dari Komisi 5 DPR RI yang disetujui kementerian perhubungan antara lain dikerjakan oleh Direkturat Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 69 proyek dengan nilai proyek mencapai 598,1 miliar rupiah. Direkturat Jenderal Perhubungan Laut sebanyak 59 proyek mencapai 586 miliar rupiah. Direkturat Jenderal Perhubungan Udara 34 proyek senilai 1,4 triliun rupiah dan Direkturat Jenderal Perkereta Apian 21 proyek senilai 4,43 triliun rupiah. Sementara untuk usulan proyek di Balitbank 9 proyek dengan nilai 6,5 miliar rupiah dan usulan proyek di BPSDM sebanyak 5 proyek mencapai 23 miliar rupiah. Dari Jakarta, Riki Anwar di IDX Channel.